Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Bob yang merupakan seorang bartender Bob memperkenalkan jenis bar tertentu yang disebut sebagai drop bar Kendati tampak seperti bar biasa Drop bar berfungsi sebagai berangkas bagi para mafia untuk mencuci uang haram mereka Karena uang itu tidak dapat disetor ke bank Uang terus mengalir masuk dan keluar Dimana sejumlah petugas akan datang untuk mengangkutnya ke suatu tempat Pemilik bar bahkan tidak tahu kapan bar mereka akan ditunjuk sebagai drop bar oleh para mafia Dan inilah dongeng dari film yang berjudul The Drop 2014 Suatu malam Bob melayani sekelompok pelanggan Dikarenakan para pelanggan ini datang untuk mengenang mendiang teman mereka yang meninggal secara misterius 10 tahun silam Maka Bob memberikan satu putaran minuman secara gratis Mengetahui hal itu Pengelola bar yang bernama Marv menegur Bob Dan menegaskan bahwa mereka menjalankan bisnis Bukan kegiatan amal Jadi bar ini sebenarnya adalah milik seorang mafia Sehingga Marv tidak berani mengecewakan mafia tersebut Keesokan hari Bob pergi ke gereja Jadi meski bekerja di bar Bob adalah orang yang taut beribadah Malam hari ketika dalam perjalanan pulang Bob mendengar rengekan anjing dari tong sampah tetangganya Saat diperiksa Ternyata dia menemukan seekor anak anjing yang dalam kondisi terluka Tak berselang lama pemilik rumah yang bernama Nadia keluar Karena curiga dengan Bob yang masuk ke halaman rumahnya Bob lantas menunjukkan anak anjing yang ia temukan dari tong sampah Nadia Namun Nadia tetap meminta tanda pengenal Bob dan memotretnya Lalu mengirimkannya kepada teman-temannya untuk memastikan Bob tidak menyakiti anjing tersebut Nadia kemudian meminta Bob membawa anjing tersebut ke rumahnya Saat sedang merawat anjing itu Nadia memberitahu bahwa dia pernah bekerja di unit penyelamatan hewan Di tengah percakapan Bob sempat melihat bekas luka di leher Nadia Tapi Nadia segera mengalihkan perhatian Bob Dengan memintanya membawa anjing tersebut pergi Namun Bob yang hanya secara tidak sengaja menemukan anjing itu Malah meminta Nadia untuk merawatnya Sayang Nadia menolak Dengan alasan tidak memiliki waktu untuk melakukan itu Mendengarnya Bob yang merasa kasihan dengan si anjing Memujuk Nadia merawat anjing tersebut untuk sementara waktu Dan berjanji akan mengambilnya dalam dua hari ke depan Pada malam berikutnya Dua orang bandit tengah mengawasi bar milik Marv Dan berniat untuk melakukan perampokan Mereka tidak tahu kalau bar itu adalah milik seorang mafia Karena selama ini yang mengelola bar hanyalah Marv Lalu saat bar tutup Kedua bandit tersebut pun masuk dan menodongkan senjata Karena Bob dan Marv Mereka kemudian memerintahkan Marv untuk memasukkan semua uang ke dalam tas Marv mencoba memperingatkan siapa pemilik uang itu Dan mereka telah berurusan dengan orang yang salah Tapi para perampok tidak peduli Di tengah todongan senjata Bob memperhatikan kalau salah satu perampok mengenakan jam tangan yang rusak Begitu mendapatkan uang Kedua perampok itu segera kabur Bob dan Marv kemudian mendapati penjaga pintu bar yang babak belur Akibat dihajar oleh kedua perampok tadi Tak lama setelah insiden Seorang detektif bernama Torres datang untuk melakukan penyelidikan Rupanya Torres mengenali Bob Karena mereka selalu menghadiri ibadah di gereja yang sama selama bertahun-tahun Dalam penyelidikan Bob tidak dapat memberikan banyak informasi Lantaran para perampok menggunakan topeng Hanya saja dia memberitahu Torres perihal jam tangan rusak yang dikenakan oleh salah satu perampok Ketika para petugas pergi Marv merasa kecewa karena Bob memberitahu detail tentang jam tangan yang rusak kepada Torres Marv juga mengungkapkan uang yang dirampok berjumlah 5.000 USD Jadi mereka harus bersiap menghadapi kemarahan sang mafia Kesokan hari Bob mengambil anak anjingnya dari Nadia Namun karena tidak memiliki pengalaman untuk merawat seekor hewan Maka Bob meminta Nadia untuk menemaninya membeli sejumlah perlengkapan Lalu pada sebuah toko Nadia memilihkan beberapa perlengkapan untuk perawatan hewan Mereka juga membuat label untuk si anjing Dengan menamainya sebagai Roko Selesai berbelanja Bob mengantar Nadia pulang Sayang mereka tidak menyadari seorang pria bernama Eric sedang mengawasi Hari berikutnya saat Bob dan Marv membersihkan salju di halaman belakang bar Mobil yang berisi sekelompok mafia pun datang Seorang bos mafia yang bernama Chovka Umarov kemudian mendekati mereka Jadi Chovka adalah mafia yang memiliki bar tersebut Chovka menunjukkan salah satu pria yang menurut dia bertanggung jawab atas perampokan di barnya Namun Marv dan Bob mengaku tidak mengenali pria itu Karena para perampok menggunakan topeng Meski demikian Chovka memerintahkan Marv dan Bob untuk mendapatkan kembali uangnya Setelah para mafia pergi Marv merasa kalimat Chovka hanyalah pancingan Karena bila mereka menemukan uang itu Berarti mereka dianggap berkomplotan dengan para perampok Dan mereka berdua akan dihabisi Di tempat lain Detektif Torres bertemu dengan rekannya dari divisi kejahatan besar Torres mengungkapkan bahwa 10 tahun lalu Bar milik Marv telah diambil alih oleh mafia bernama Papa Umarov Yang merupakan ayah dari Chovka Sejak saat itu bar tersebut adalah perusahaan bayangan milik Papa Umarov Torres merasa curiga Bar itu sengaja dirampok oleh Chovka untuk menggulingkan kekuasaan sang ayah Jadi meminta rekannya memberikan informasi tentang Umarov Sayang rekannya berkata Umarov terlalu berpengaruh untuk disentuh Pada malam hari Marv menemui seorang pria bernama Fitz Yang ternyata salah satu dari perampok bar Disini terungkap bahwa Marv sendiri yang merupakan otak dari perampokan tersebut Marv menegur Fitz yang telah menghajar penjaga bar Karena hal itu memaksanya memanggil ambulans Sehingga polisi pun ikut terlibat Ia juga meminta saudara Fitz untuk membuang jam tangan yang rusak Lantaran polisi dan para mafia sudah mengetahui jam tangan tersebut Marv lantas menyebutkan Bahwa kemungkinan bar mereka akan segera menjadi drop bar para mafia Dan menyarankan Fitz untuk melakukan perampokan berikutnya dengan lebih bersih Kesokan pagi pada sebuah taman Bob bermain dengan rokok Tak berselang lama Nadia yang sedang berolahraga menghampirinya Nadia mengaku jam kerjanya telah dikurangi Sehingga menawarkan diri untuk merawat rokok Agar memperoleh penghasilan tambah Mendengar itu Bob langsung menerima tawaran Nadia Dan meminta nomor ponselnya untuk mengatur waktu Setelah Nadia pergi Eric muncul dan mengomentari anjing Bob Namun setelah mengomentari anjing tersebut Eric langsung pergi Sehingga membuat Bob merasa curiga Pada waktu yang sama Seorang pengendara mobil menanyakan arah rumah sakit kepada Marv Marv memberikan informasi tersebut Tetapi merasa paranoid Karena khawatir pria itu adalah anak buah Cofka Sementara itu Bob kembali ke rumah Dan meminta maaf kepada rokok karena mereka terburu-buru pulang Sejurus kemudian Bob mendengar bel rumahnya berbunyi Rupanya yang datang adalah Eric Eric bahkan langsung meminta Bob untuk mengizinkannya masuk Seolah mereka sudah saling kenal Dia juga kembali membicarakan anjing Bob Dan mengklaim bahwa anjing tersebut adalah miliknya Eric kemudian menunjukkan nomor seri chip keamanan Yang menurutnya tertanam di tubuh anjing tersebut Sebagai bukti bahwa dia adalah pemilik yang sah Kendati demikian Bob tetap berpendapat rokok adalah miliknya Dengan alasan Eric telah menganiaya anjing tersebut Sayang Eric malah mengancam akan melaporkan ke polisi Dengan menuduh Bob yang melakukan penganiayaan tersebut Eric juga pergi dengan mengambil payung milik Bob Pada siang hari Bob dan Nadia bertemu di sebuah kafe Nadia mengaku bahwa Bob adalah orang pertama Yang tidak menanyakan tentang bekas luka di lehernya Bob berpendapat itu bukan urusannya Dan Nadia akan memberitahu saat merasa nyaman atau tidak sama sekali Benar saja Nadia yang merasa nyaman dengan Bob langsung mengungkapkan Bahwa dia melukai lehernya dengan pengupas kentang Ketika berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang Sayang pembicaraan mereka terhenti Manakala seorang pelayan mengusir mereka karena membawa anjing Begitu Bob kembali ke bar Marv mengungkapkan kekhawatirannya karena merasa diikuti Di sisi lain Marv juga menganggap Bob sedang dihintai oleh Eric Walaupun Bob menjelaskan Eric hanya menginginkan anjingnya Saat mereka membersihkan tempat sampah di belakang bar Bob menemukan kantong plastik berisi uang yang berlumuran darah Dan potongan tangan orang yang masih mengenakan jam tangan Hal ini menyadarkan mereka bahwa uang yang dicuri telah dikembalikan Dan salah satu perampoknya juga dihabisi Namun mereka bingung siapa yang mengembalikan uang itu Serta alasan di baliknya Bob kemudian mengambil tangan tersebut dan membungkusnya Marv yang memperhatikan hal ini Merasa Bob seolah sudah sering melakukannya Di tengah kegiatan itu Tiba-tiba Eric masuk ke dalam bar Sehingga Marv mencoba untuk mengusirnya Walaupun Eric sempat menyapa Bob Dan menitipkan salam untuk Nadia Setelah Eric pergi Marv menanyakan hubungan antara Bob dengan Eric Bob menjelaskan bahwa pria itulah yang mengaku sebagai pemilik anjingnya Mendengar ini Marv menjadi semakin khawatir Dan memberitahu bahwa Eric adalah preman lokal yang dikabarkan telah menculik Dan membunuh pria bernama Richie 10 tahun silam Jadi Richie adalah orang yang dikenang oleh pengunjung bar pada awal film Menurut Marv Eric sudah beberapa kali masuk penjara Dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa Sehingga meminta Bob untuk tidak terlibat dengan Eric Namun Bob tampaknya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali Dan memutuskan pergi dengan membawa potongan tangan tadi Sekepergian Bob Marv tiba-tiba menangis seakan mengetahui siapa yang menghabisi perampok itu Di tempat lain Bob melempar potongan tangan tadi ke laut Tak lama setelah itu Detektif Torres pun datang Dan menanyakan tentang Eric Seperti yang Marv katakan sebelumnya Torres juga mengatakan Eric diduga terkait dengan kasus hilangnya Richie Namun Bob mengaku tidak pernah bertemu dengan Eric Sore hari Bob menemui Nadia untuk menitipkan anjingnya Sekaligus bertanya apakah Nadia mengenal Eric Tapi Nadia menyangkal Dan mendadak marah Lalu pergi tanpa menjelaskan apa-apa Selanjutnya saat di bar Cofka menemui mereka untuk mengambil kembali uangnya Cofka juga memberitahu bahwa Barnya akan berfungsi sebagai drop bar pada malam Super Bowl Super Bowl Pada malam hari Nadia menunggu kedatangan Bob Dan meminta maaf atas perilakunya sore tadi Nadia lantas mengungkapkan bahwa Eric dan dia pernah berpacaran Eric awalnya memang baik Tetapi semakin lama dia menyadari betapa buruknya Eric Yang akhirnya menyebabkan perpisahan mereka Nadia juga memperingatkan Bob bahwa Eric lah yang membunuh Richie Namun Bob yang sudah mengetahuinya tidak terkejut Pembicaraan mereka terjadi cukup hangat Tapi Bob sama sekali tidak memiliki niat untuk mengambil kesempatan itu Dan malah mengantarkan Nadia pulang Bob bahkan tidak memberikan kecupan perpisahan Meski tahu Nadia menginginkan hal itu Saat kembali ke rumah Bob menemukan payung yang sebelumnya dibawa oleh Eric Berada di kandang anjingnya Hal ini menandakan bahwa Eric tadi ada di sana Di tempat lain Marv menemui Fitz Dan memintanya masuk ke dalam mobil Fitz yang mengetahui saudaranya tewas dalam situasi yang sama Awalnya merasa curiga dan menolak untuk masuk Namun setelah memastikan bagasi mobil Marv tidak dilapisi plastik Dan menunjukkan senjata yang dibawanya Fitz akhirnya bersedia ikut Jadi plastik dimaksudkan agar darah tidak menetes di jalanan Dalam perjalanan Marv merencanakan perampokan di malam Super Bowl Agar dapat memperoleh uang dua kali lipat dari uang yang mereka kembalikan kepada Chovka Dan membalas kematian saudaranya Sayang Fitz menolak Karena ingin tetap hidup dan berjanji tidak memberitahu siapapun tentang rencana Marv Mendengar itu Marv meminta Fitz keluar dari mobil Dan menutup bagasi yang kembali terbuka Tapi ketika Fitz melakukannya Tiba-tiba Setelah menggilas Fitz dengan mobil tersebut Marv segera meninggalkan TKP dengan menggunakan mobil lain yang telah dia siapkan Hal ini Marv lakukan untuk melenyapkan saksi dari rencananya Di sini tersirat Bahwa pelaku pembunuhan saudara Fitz adalah Marv Tangan saudara Fitz sengaja Marv potong Dan membiarkan Bob menemukannya Agar Bob menjadi saksi kepada Chovka yang tidak menaruh curiga Di sisi lain Marv juga ingin Bob dan Fitz berpikir Chovka lah pelakunya Keesokan hari Marv menemui Eric yang sedang makan di sebuah restoran Di sini Marv berbohong dengan mengatakan bahwa Bob takut kepada Eric Jadi memberikan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak Tanpa harus berseteru Yaitu melibatkan Eric dalam perampokan di malam Super Bowl Sehingga dengan uang yang diperoleh Eric tidak lagi mengganggu Bob Di tempat berbeda Torres bertemu dengan rekanya Dan menerima dokumen psikologis Eric Di situ dia memperoleh informasi yang sangat mengejutkan mengenai Eric Pada waktu yang sama Bob mengunjungi rumah Eric Bob menegaskan bahwa dia tidak akan mengembalikan roko Sebagai tanggapan Eric meminta 10.000 USD Bila Bob tetap ingin mempertahankan roko Sebenarnya ini adalah rencana dari Marv Karena sebelumnya Marv mengajak Fit untuk merampok senilai 2 kali lipat dari perampokan sebelumnya Bob yang berkarakter lembut dan tenang Tidak bereaksi terhadap ancaman itu Karena berpikir permintaan Eric tidak masuk akal Dari situ Bob mengunjungi Marv di rumahnya Marv memberitahu Bob bahwa dia tidak akan hadir di bar selama malam Super Bowl Dengan alasan kurang sehat Tapi Bob tahu Marv hanya menghindari para mafia Karena masih kecewa atas pengambil alihan barnya Jadi meminta Marv menerima hal itu Namun tetap saja Marv merasa sudah tidak lagi dihormati oleh orang-orang di kota mereka Melihat gelagat ini Bob bertanya Apakah Marv merencanakan sesuatu yang nekat Hanya saja Marv tidak mau mengungkapkannya Ketika kembali ke rumah Bob mengambil uang yang selama ini ia tabung Dalam benaknya Bob yakin Marv memiliki rencana Karena nilai yang diminta Eric persis 2 kali lipat dari uang yang mereka kembalikan kepada Chovka Sehingga ada kemungkinan uang itu akan mereka bagi 2 Jadi untuk berjaga-jaga Bob meletakkan pistol sekaligus uang tersebut di laci bar Sementara itu Eric menyusup masuk rumah Nadia Dan memaksa Nadia menemaninya ke bar Kendati awalnya menolak Nadia akhirnya memilih untuk tidak memprovokasi sang premang dan menurutinya Sementara di bar Bob mulai melaksanakan tugasnya untuk menerima uang haram dari para mafia yang berdatangan Pada malam hari Bob dibuat kecewa saat melihat Nadia memasuki bar bersama Eric Pada waktu yang sama Marv melapisi bagasi mobilnya dengan plastik Kembali ke bar Saat Eric mendekat Bob memintanya untuk menyiapkan dokumen si anjing Dan dia akan menerima 10.000 USD Namun pembicaraan mereka terhenti ketika Marv menghubungi Eric Mendengar suara gaduh Marv menyadari Eric telah berada di bar Hal ini menyebabkan Marv marah Karena Eric datang sebelum bar tutup Jadi memperingatkan agar Eric tidak meremehkan Bob yang terlihat lemah Sepanjang malam berbagai kelompok mafia Silly berganti mengirimkan uang Hingga akhirnya bar kosong Hanya menyisakan Eric dan Nadia Eric kemudian mengungkapkan senjatanya kepada Nadia Sebelum melangkah keluar untuk merokok Nadia lantas menceritakan kepada Bob bagaimana Eric memaksanya pergi ke bar itu Dan memperingatkan bahwa Eric bersenjata Sementara itu Marv pergi dari rumah dan parkir sejauh dua blok dari barnya Guna memantau rencana yang sedang berlangsung Kembali ke bar Eric pun masuk Dimana Bob memberikan uang sejumlah 10.000 USD yang telah ia siapkan Sayang dugaan Bob salah Karena ternyata Eric mengincar uang para mafia yang ada di dalam berangkas Eric bahkan mengetahui kalau berangkas itu akan terbuka secara berkala selama 90 detik Tanpa menimbulkan suara Jadi meminta Bob memberikan semua uang di berangkas Mendengar itu Bob menyadari ini adalah rencana dari Marv Sehingga menegaskan bahwa perjanjian mereka hanyalah 10.000 USD Untuk harga seekor anjing Parahnya Eric justru menanyakan berapa nilai Nadia bagi Bob Lalu agar Bob tidak mencurigai Marv Eric berpura-pura menanyakan keberadaan Marv Kesempatan ini Bob gunakan untuk menjelaskan Bahwa Marv dulu memiliki masalah judi yang parah Dan ada seorang pemuda yang berhutang banyak kepada Marv 10 tahun silam Pemuda tersebut memenangkan sejumlah besar uang di kasino Dan melunasi hutangnya kepada Marv Hanya saja Marv tidak ingin orang tahu Kalau pemuda itu telah melunasi hutangnya Sehingga meminta Bob untuk menghabisi pemuda tersebut Kala itu Bob menembak wajahnya sebanyak dua kali Dan memutilasinya Potongan tubuh pemuda tersebut Kemudian ia simpan di dalam tangki di basement bar tersebut Dan yang lebih mengejutkan Bob mengungkapkan bahwa pemuda itu bernama Richie Yang selama ini orang kira dihabisi oleh Eric Lalu secara mengejutkan pula Bob menghabisi Eric Disini Bob menunjukkan kalau dibalik sikap tenangnya Dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin Setelah melakukan itu Bob memberitahu Nadia bahwa orang seperti Eric akan terus kembali Sehingga harus dia habisi Bob juga mengizinkan Nadia yang ketakutan untuk pergi Dan berjanji tidak akan ada lagi yang menyakitinya Sekepergian Nadia ponsel Eric berdering Dimana rupanya yang menghubungi adalah Marv Namun baik Bob maupun Marv sama-sama tidak mengeluarkan suara Tapi ini menjelaskan kepada Bob Kalau Marv memang dalangnya Bob selanjutnya memotong tubuh Eric dan membungkusnya Tak lama setelah itu Kelompok Chovka datang untuk mengambil uang Dan potongan tubuh Eric Chovka juga menawarkan agar mulai sekarang Bob mengelola bar tersebut Karena ternyata selama ini Chovka mengetahui niat buruk Marv Dan telah mengirim seorang anak buahnya untuk menghabisi Marv Kesokan hari Detektif Torres datang untuk menyelidiki kasus kematian Marv dan hilangnya Eric Torres memberitahu Bob Bahwa berdasarkan berkas kepolisian Eric dinyatakan berada di rumah sakit jiwa saat Richie menghilang Sehingga tidak mungkin melakukan itu Dan sebelum pergi Torres mengungkapkan kecurigaannya terhadap Bob Pada sore hari Bob membawa rokok ke rumah Nadia Dan meminta maaf karena menemuinya Oleh karena itu Bob meminta Nadia sendiri yang melarangnya Namun alih-alih meminta Bob untuk tidak menemuinya lagi Nadia justru bersedia untuk jalan-jalan Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantau